Halo Tadars, Mirsasya Fibis News, jumpa kembali dalam rekomendasi Forex Euro USD Fibis News untuk hari ini. Euro USD kehilangan daya tariknya dan turun menembus ke bawah 1.10000 dan mencapai dasarnya di 1.0971. Level terendah dalam 2 hari, sebelum akhirnya terkoreksi naik lagi ke sekitar 1.0991 dalam jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Jumat minggu lalu. Euro USD tertekan turun di tengah rally yang terjadi atas Dolar Amerika Serikat. Data ekonomi yang keluar dari Amerika Serikat dan komentar-komentar dari para pejabat The Fed memicu koreksi naik terhadap Dolar Amerika Serikat secara luas. Pergerakan yang negatif dari sentimen terhadap risiko terjadi setelah keluar data ekonomi Amerika Serikat di mana penjualan detail Amerika Serikat mengecewakan sehingga membantu Dolar Amerika Serikat tetap tangguh menghadapi rival-rivalnya dan membebani pasangan mata uang Euro USD. Sementara itu, anggota Dewan Gubernur ICB dan Fastleby Refunge pada hari Kamis mengatakan bahwa mereka bisa cenderung menaikkan tingkat bunga sebesar 25 basis point atau 50 basis point pada pertemuan kebijakan moneter ICB bulan Mei. Komentar ini memberikan tambahan dorongan naik terhadap Euro. Support terdekat menunggu di 1.0970 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.0930 dan kemudian 1.0890 Resisten terdekat menunggu di 1.1007 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.1060 dan kemudian 1.1100 Demikian rekomendasi Forex Euro USD untuk hari ini Semoga bermanfaat bagi Anda Selamat berinvestasi Sukses selalu Salam Fibis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!